Intro Baik dan depan ini saya ucapkan selamat malam bagi kita semua Sekali lagi selamat malam Terima kasih banyak Operator bisa dibantu Oke terima kasih Pada suatu hari setelah pulang sekolah tiga orang anak laki-laki sedang menunggu bus sekolah Bus sekolah ini akan mengantarkan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing Ketika mereka menunggu bus sekolah tersebut Mereka berbincang-bincang tentang pekerjaan ayah mereka masing-masing Yang mereka berbincangkan pada saat menunggu bus sekolah tersebut adalah Tentang apa sih pekerjaan ayah mereka masing-masing Anak pertama berkata demikian Ayahku adalah ayah yang hebat di dunia Setiap kali ayahku Memeriksa pasien Hanya 10 sampai 20 menit Dia diberikan uang 200 ribu rupiah Karena ayahku adalah seorang dokter yang hebat Anak kedua tidak mau kalah kepada anak pertama Berkata demikian Ayahku lebih hebat lagi dari ayahku Ayahku hanya mendengarkan orang berbicara Selama 5 sampai 20 menit Dia diberikan uang 350 ribu rupiah Karena pekerjaan ayahku adalah seorang psikolog yang hebat juga Anak ketiga berkata dengan soal yang kalah Demikian Bapak kalian tidak ada apa-apanya daripada bapakku Bapakku juga lebih hebat dari bapak kalian Bapakku setiap kali berbicara 20 sampai 30 menit Itu pun hanya sekali seminggu Butuh 4 sampai 6 orang untuk mengumpulkan uangnya Karena pekerjaan bapakku adalah seorang pendeta Inilah yang dikatakan anak ketiga tersebut Adapun tuduh piman Tuhan pada malam hari ini adalah Prime the greatest shit of all Sebelum kita melanjutkan mari kita semua sama tunduk kepala kita mendengarkan Kita semua sama berdoa Kita berdoa Bapak kami yang bertata dan keadaan sorga Pada malam hari ini dengan segala gerendahan hati Amin Amin Ini dimaksud dengan kesombongan Setelah saya cari-cari Saya menemukan 3 kesimpulan dari pengertian kesombongan tersebut Yang pertama adalah Kesombongan adalah Terima kasih 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 mohon maaf lebih rendah dari seorang gembel sekalipun atau seorang orang yang gila kenapa saya bilang saya katakan seperti itu karena di dalam ayat tersebut kalau kita baca selanjutnya akal budinya diangkat oleh Tuhan sendiri di dalam buku Al-Fadhan Omega para nabi dan raja mengatakan Nebukan Neser berjalan-jalan di istanganya dan berpikir dengan kesombongan akan kekuasannya sebagai seorang raja dan akan keberhasilannya sebagai seorang pembangun inilah perkataan raja Nebukan Neser di dalam ayat yang kita baca tadi sementara kesombongan besar masih keluar dari bibir sang raja pada saat suatu dari langit memungkinkan bahwa saat penghukuman yang ditentukan Allah telah tiba apa yang terjadi saudara-saudariku kerajaan telah beralih dari kerajaannya dialihkan daripada yang selanjutnya dia dihalil dari antara manusia tempat tinggalnya dikatakan akan berada di antara binatang-binatang di padang makanan rumput seperti rumput dari makanan yang mewah-mewa selama ini di istana tempat tinggal yang begitu luar biasa akhirnya dia tinggal di padang dan makanannya sobatan akal yang diberikan Allah kepadanya lenyap ini yang saya mau katakan bahwa dia lebih rendah dari seorang gembel karena dikatakan raja yang tadinya sangat berkuasa menjadi tidak waras inilah karena dia meninggikan diri dia sombong akan segala yang dia kalau kita baca perikok tersebut raja yang bukan yang selalu meninggikan diri akhirnya dia menang contoh yang selanjutnya lucifer mari kita sama-sama membuka mitap kita dalam yesaya 14 ayat 12-14 yesaya 14-14 ayat 12-15 yang bawah mitap buka yesaya 14-15 firman Tuhan berkata wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur putra pajak engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa engkau yang tadinya berkata dalam hatimu aku hendak naik ke langit aku hendak mendirikan patahku mengatasi bintang-bintang Allah dan aku hendak duduk di atas buki pertemuan jauh di sebelah kau ayat yang ke-14 aku hendak naik matasi ketinggian rawan-rawan hendak menyamai yang mahatimu sebaliknya ke dalam dunia orang mati kau diturunkan ke tempat yang paling dalam di diam kubur selanjutnya mari kita buka alkitab kita dalam yesaya 28-17 yesaya 28-17 firman Tuhan berkata engkau sombong karena kecantikanmu hikmatmu kau musnahkan demi semaraku ke bumi kau ku lempar kepada raja-raja kau keserahkan menjadi tontonan bagi matanya apa yang terjadi saudara-saudariku Luziper yang sombong akhirnya direndahkan oleh Allah dari surga yang begitu mulia direndahkan dikatakan ke tempat orang mati ke dunia orang mati bahkan tempat paling dalam di diam kubur Luziper karena kesombongan akan dirinya dia direndahkan dari tempat yang begitu tinggi di kerajaan saudara ke dalam di yang kubur yang paling dalam di dalam buku Alpamega jenit satu alami 23 dan 26 berkata sedikit demi sedikit Luziper memanjakan keinginannya untuk meninggikan diri lagi-lagi ia dipenuhi oleh sombongan akan kemuliaan diri kehormatan yang begitu tinggi yang sudah diberikan kepada Luziper tidak dihargai sebagai pemberian kalah yang istimewa ia merasa angkuh dengan kemuliaan serta kehormatan yang ada pada kenapa Luziper karena dia menganggap bahwa dirinya adalah yang paling tinggi dia meninggikan dirinya akhirnya Luziper yang meninggikan diri yang sombong akan segala pemberian alat padanya dia direndahkan yang kedua adalah faktor kebaikan kita menganggap diri kita lebih bermorah pemurah atau lebih tulus dari orang lain contohnya orang Parisi bukal kita bandar dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12 Lukas 18 ayat 11 dan 12 pemerintah berkata orang Parisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini ya Allah aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang bukan perangkuk bukan orang halim bukan pejina dan bukan juga seperti pemut cukai ini aku berpuasa dua kali seminggu aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanmu dikatakan yang firman Tuhan tersebut orang Parisi tersebut menyombongkan dirinya akan segala perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan kalau kita baca yang selanjutnya di ayat yang 14 dikatakan Yesus mengatakan barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan Yesus sendiri yang mengatakan barang siapa yang meninggikan diri sombong akan segala perbuatan baik yang dia lakukan akan direndahkan ini Yesus sendiri yang berkata bukan saya yang mengatakan yang ketiga faktor kecerdasan kita sering merasa lebih pintar lebih kompeten lebih berlewasan dari orang lain di dalam Daniel 2 dan dia menubuatkan demikian bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah di akhir zaman pengetahuan akan bertambah-tambah dengan pengetahuan yang bertambah sehingga menyebabkan manusia akan semakin sombong dengan pengetahuan yang dia miliki pada suatu hari seorang profesor membuat sebuah penelitian di sebuah laut ketika itu si profesor memangkinkan seorang bapak nelayan untuk mengatarkannya berkeliling laut untuk melakukan penelitian tersebut mereka menggunakan perahu sampan yang dimiliki oleh bapak nelayan tersebut akhirnya profesor dan nelayan naik atas perahu dan nelayan tersebut mendangung mendayung perahu yang akan menuju ke tengah laut ketika 30 meter dari tepi laut profesor yang berkata kepada melayan demikian panah layang bapak tau kan matematika biologi fisika kimia lagi terapi 4 tahun dengan polos naik berkata gak tau profesor berkata semua yang saya sebutkan tadi sangat penting kalau bapak tidak tahu semua yang saya sebutkan tadi maka hidup bapak akan hilang 25% ini layak dikatakan profesor 30 meter berikutnya saudara-saudari profesor berkata lagi panah layang kalau komputer facebook twitter facebook email live instagram dan internet bapak tau gak atau panik enggak bapak pernah dengar nelayan berkata apalagi itu pak profesor dengar saja saya tidak pernah apalagi tau dengar saja saya tidak pernah apalagi tau profesor berkata pak sekarang ini jamannya sudah serba canggih kita bisa berkomunikasi dan tau apa yang terjadi di bumi kita ini sekarang ini dengan semua yang saya sebutkan tadi bapak bisa tau apa yang terjadi di Amerika di Afrika sana dengan saya dengan semua yang saya sebutkan tadi kalau bapak tidak tau maka hidup bapak hilang 25% inilah yang bisa tanpa 30 meter berikutnya profesor bertanya kalau bahasa inggris you know bapak tau bahasa inggris kata profesor nelayan berkata lagi enggak tau pak profesor yang saya tau hanya bahasa dari rasanya dan bahasa inggris itu little little sedikit sedikit profesor berkata lagi pak bahasa inggris adalah bahasa dunia sekarang ini pak kalau bapak berkata harus tau bahasa inggris pak saya pernah ke Amerika Argentina Australia Australia Anak dan saya harus menanggir rumah si inggris di sana kalau bapak tidak tau bahasa inggris sekarang ini ada upaya pak hidup bapak akan hilang 25% nelayan berpikir dalam hati saudara-saudariku wah bahaya dia berpikir kalau begitu hidup saya sudah hilang 75% berarti tinggal 25% akhir sini lagi 30 meter berikutnya apa yang terjadi saudara-saudariku ada orang besar datang dan mengerjang perahu mereka dan pada saat itu profesor saya panggil ah ah terjadi alhamdulillah berkatalah nelayan kepada profesor pak profesor bapak tau gak berenang profesor berkata dengan ketakutan saya tidak pernah ambil kelas berenang baru bapak jadi saya beritahu nilayan berkata pak profesor disini kalau bapak tidak tau berenang maka ini bapak hilang jadi akhirnya apa yang terjadi saudara-saudariku profesor meninggal karena hanya tidak tau berenang dia tau segalanya tapi hanya karena tidak tau berenang hilang di dalam hidupan kita kita sering sama dengan profesor tersebut kita sering menganggap di kita mengetahui segalanya saya tau segalanya lebih hebat atau lebih pintar dari orang lain padahal orang itu memiliki kemampuan kelebihan yang mungkin anda tidak memiliki kenapa kita tidak boleh selesai di dalam Daniel 2 ayat 20 sampai 23 dan ayat 1 ayat 21 buka kita bandar yang pertama dari Tuhan hikmat dan kekuat yang ketika dia memubah saat dan waktu yang ketika Tuhan memecat dan melangkah keraja yang selanjutnya dia memberi hikmat dan pengetahuan kalau anda berpengetahuan anda sorbitar Tuhan yang terima dia tau hal-hal yang tersembunyi bahkan dari lubuk hadian yang pandang yang kenal Tuhan memberi dan Tuhan yang ambil coba kita lihat selanjutnya contoh latuang parkir walaupun punya banyak mobil tapi dia agak sombong karena dia tau semua itu hanya kita nah teman-temanku semua yang kita miliki pada saat ini itu berasal dari Tuhan berasal dari alat kita itu hanya dititipkan kepada setiap pribadi yang ada di sini selanjutnya dalam 1-26-8 luka yang pertama kenapa kita tidak bosong Tuhan mematikan dan menghidupkan coba teman-teman letakkan tangan kanan anda di jantung anda sampai dapat bagian masih melihat jantung coba kalau sudah sudah dapat semua coba letakkan tangan anda di jantung anda sampai dapat letakkan coba anda dalam hati itu dengan suara pelan suruh berhenti berhenti coba katakan dalam hati anda dengan suara pelan berhenti berhenti apakah ada jantung yang berhenti pada saat ini berhenti apa kita sendiri tidak memiliki kuasa tersebut kita sendiri kita tidak berhak menghentikan organ-organ yang ada dalam tubuh kita artinya apa Tuhan mematikan dan menghidup yang kedua ia mengurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana yang selanjutnya Tuhan membuat miskinan kalian kalau anda seorang yang kaya atau miskin Tuhan yang mempercayakan semua yang anda miliki itu Tuhan yang membuat miskinan kalian yang keempat ia merendahkan dan meninggikan orang rajanya bukannya salurusif perdirendahkan oleh Tuhan dalam Yerim yang 48 yang 29 kalau teman-teman bukal kita banding sombong sama dengan angku congkak dan tinggi hati jadi saya mencoba mencari dalam Alkitab Perjemahan baru sombong ada 45 ayat kata sombong langsung kata angku 36 ayat congkak 51 ayat dan tinggi hati 33 ayat dan jumlah seluruhannya adalah 165 ayat kebanyakan dari ayat tersebut mengatakan bahwa Tuhan merendahkan orang-orang yang sombong yang kelima ia menegangkan orang-orang dalam dan mengangkat orang miskin dari yang terakhir Allah Tuhan adalah pencipta kita dan pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah alasan kenapa kita tidak boleh menyombongkan dari kita beberapa contoh orang terkenal yang sombong saya cari ada 10 sebenarnya tapi saya hanya tampilkan dua yang pertama nefos dia adalah seorang presiden Brazil selagi keempatnya dia berkata bila saya mendapat 500 ribu suara dari anggota partai saya maka tidak ada yang dapat mendapatnya dari posisi kepresiden bahkan Tuhan sendiri ia mendapat lebih dari 500 ribu suara tetapi sehari sebelum perseniannya ia sakit dan meninggal coba sehari sebelum pelatihannya ia sakit dan meninggal yang selanjutnya contoh yang kedua perancang remusif Titanic setelah pembangun kapal Titanic seorang reporter bertanya kepada perancangnya tersebut seberapa anak kapal Titanic kehidupan dengan adanya menyejek di penjau Tuhan tidak akan bisa menenggelamkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan apa yang terjadi kemudian teman-teman tentu saya tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi pada unsinkable ship tersebut kapal yang katanya tidak dapat tenggelam tetapi tenggelam inilah karena perkataan kesombongan yang dia katakan bahwa dia menganggap dirinya nepat dia katakan Tuhan tidak akan bisa menenggelamkan minggu lalu saya ke Bali naik pesawat Garuda kelas eksekutif nah inilah foto saya pada waktu di Bali pada waktu itu saya tinggal di hotel paling mewah dan pernegah di Bali makanan ini inilah yang dikatakan oleh seorang mahasiswa kepada teman dia menenggelam di Bali semua coba kita lihat bisa masih kelihatan Bali selanjutnya wah masih kelihatan Bali di setitik Indonesia masih kelihatan disini Indonesia tidak kelihatan lagi kalau kita bandingkan bumi dengan Venus masih kelihatan dibandingkan lagi dengan planet Jupiter satu bumi sebesar selera dibandingkan dengan matahari bumi seperti titik dibandingkan dengan bintang bintang arut turus mungkin tidak kelihatan dibandingkan lagi dengan pelan bintang Venus majoris di antara pelan antara lebih kecil lagi majoris sebandingkan dengan matahari butuh beribu-ribu kali Juhu untuk melihat kelihatan di sini nah kalau kita lihat dimana matahari kita tidak kelihatan apalagi balik tidak kelihatan sekali apalagi kita di sini diunengir tidak kelihatan hanya butiran debu dikatakan matahari tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang adalah pencipta dan segalanya Tuhan lebih besar seharusnya Tuhan yang lebih besar bukan kita jadi apa yang patut kita sombongkan karena Tuhan yang lebih besar yang menciptakan segala yang ada di bunyi di dalam Amsal 6 ayat 16 berkata 6 perkara ini yang dibenci bahkan 7 perkara yang menjadi kekerjian bagi matahari Tuhan sangat membenci kesombongan dan Tuhan menganggap kesombongan itu adalah sebagai suatu kekerjian selanjutnya di dalam Amsal 8 ayat 13 takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan aku benci kepada kesombongan ketika kita bersikap kesombongan bukan hanya Tuhan yang membenci kesombongan tetapi Raja Daud sendiri berkata aku benci kesombongan ketika anda berlaku kesombongan bersikap kesombongan teman-teman anda sendiri akan membenci kesombongan di dalam Amsal 21 yang 4 mata yang congka dan hati yang sombong yang menjadi berita orang pasif adalah dosa mata yang congka dan hati yang sombong adalah dosa perlu kita ingatkan garis bawah mata yang congka dan hati yang sombong adalah dosa 1 1 2 3 janganlah kamu selalu berkata sombong karena Tuhan itu Allah yang mata dan oleh dia perbuatan perbuatan di uji janganlah kamu selalu berkata sombong karena Tuhan tahu segera bahkan ke dalam nubuk hati kita dan oleh dia perbuatan perbuatan ajakan bagi kita semua mari kita belakang dari ilmu padi padi akan semakin merunduk ke bawah jika padi itu semakin tua dan berisi jika padi itu semakin tua semakin tinggi semakin berisi padi akan semakin merunduk begitu juga dengan kita mungkin anda seorang yang pintar seorang yang kaya suara anda bagus atau pintar menyanyi pandai bermain musik anda seorang yang tampan atau cantik disukai bagi orang atau anda seorang yang wahani dan anda memiliki banyak bahan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada anda dan saya marilah kita menjauhkan sifat-sifat kesombongan dalam diri kita dan menjadikan diri kita masing-masing menjadi seorang yang rendah hati baik di hadapan teman-teman kita sesama kita manusia terlebih di hadapan Tuhan kita yang adalah penciptaan kita cara untuk melawan kesombongan hanyalah dengan menjadi seorang yang rendah kesimpulannya jangan seorang terima kasih Terima kasih.